hai 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 jumpa lagi bersama home channel apa kabar sahabat semua saya beriakan bahwa kalian lancar dalam hidupannya dan kaya selalu bersama keluarganya Hai hari ini kita akan berbagi masalah kolam ikan ataupun air yang terhubungan dengan air aquarium ataupun kolam ikan ini adalah kolam ikan lokasi tempat di depan pintu utama tempat tinggal kami dan tempat usaha kami kami akan berbagi karena ini kolam sudah lima tahun berjalan dan tentunya punya sekali pengalaman yang dikatakan dalam pembuatan kolam dan dalam tempat air kolam ini kita sangat tenang sekali kolam ini kurangnya 2 meter kali 1 meter tingginya total 60 cm posisinya rata dengan lantai Oke kita lanjut bahwa yang tengah itu kan air mampur kemudian sebelah diri ini adalah paklar lampu dan paklar air mampurnya kita bikinin dipatuhkan seperti ini dan kita melihatnya merah simpel dan sangat terguna kalau kemudiannya silahkan terlihat ini ini harus diperhatikan sesuatu semua dalam membuat dalam kemudian ini adalah lampu light 10 kemudian ini merah simpel dan sangat terguna untuk menyerangin kehidupan nanti malam hari kemudian yang sebelah kanan ini adalah hubungan buangan air kita terjadi hujan airnya meluap maka airnya kita hanya mengandalkan dari saringan dan air mampur ini yang terlihat dan tentunya yang satu lagi adalah bahwa sini di dalam ada lagi paling kasar sempat hubungan buang untuk menurasa kita hanya mengandalkan dari saringan dan air mampur ini yang murah ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat saringan ini dan biar dia dia mampu bertahan 2 minggu sampai 1 bulan airnya tetap bersih yang dibersihkan artinya hanya di dalam sini ada tujuan kemudian penting menjelaskan kemudian kita berhasilkan kemudian air dalam membuat tangkai yang tersebut dalam di tantangan kemudian terbang harus diperhatikan kemudian airnya itu 40 cm karena ikan akan terlalu asap dengan kejadian matahari tidak langsung memakai ikan tersebut ini salah satu contoh dalam kondisi hujan Bagaimana sistem buangan air bekerja jadi selama hujan air akan terjuang secara otomatis melalui saluran yang ada di sebelah kiri kolam ini karena ekosistemnya sudah terbentuk ada lumut dan sebagainya kita pernah trial sampai dua minggu kita tinggal tanpa kita beri makan ikannya Alhamdulillah masih tetap kutif nah ini penampakan kolam ikan dengan air mancur bikinan sendiri ketika malam tiba sangat indah sobat home channel pasti kalau mempunyai kolam seperti ini akan merasa tenang damai bisa mengurangi stres selepas bekerja seharian coba kita lihat detail keindahannya semua yang kita lihat disini kita bikin sendiri semoga menginspirasi ini diatasnya adalah pohon melatih yang kita beri kawat sehingga dia bisa menghalangi pandangan dan langsung ke dalam rumah ini terua bersama kami bah ainda gak powerful ini saya bernama lalu ez selamat menikmati sebenarnya setelah kita membuat kolam ini ada beberapa hal yang kita cermati dan sedikit ada pengalaman bahwa untuk pembuatan kolam atau pemeliharaan ikan baik di luar rumah maupun di dalam rumah ada kaitan-kaitan tertentu yang sebaiknya diperhatikan karena kolam merupakan atau kolam kandungan utamanya 100% adalah air sehingga elemen air sangat mempengaruhi jika kita mencoba untuk mengaplikasikan kolam di area tempat tinggal kita atau di kantor atau di tempat bisnis kita dan yang harus sistematik seperti sobat sama bisa perhatikan yang warna biru itu adalah pintu utama rumah tempat tinggal kami yang langsung menuju ke arah kolam kami sarankan sesuai pengalaman yang kita perhatikan bahwa untuk lokasi kolam ikan di depan rumah itu di sebelah utara kebetulan rumah kami mengatap ke utara dan sebisa mungkin posisinya persis di depan atau searah pintu utama sebagai alternatif bisa juga posisi kolam ikan di sebelah kanan kamera sehingga kalau kita dari dalam rumah melihat ke depan posisi kolam berada di sebelah kiri hindari untuk membuat kolam yang posisinya di sebelah kiri kamera sekarang ini sehingga kalau dari beli ke dalam rumah kita mengatap ke depan posisinya di sebelah kanan intinya yang paling baik untuk lokasi kolam adalah sebelah utara timur tenggara hindari untuk penempatan lokasi kolam ikan ataupun akuarium di dalam rumah di sebelah selatan atau di sebelah barat untuk kehidupan kolam ini saya tidak memberikan ikan spesifik jadi saya campur ada nila ada koi ada sabu-sabu ada patin ada mujahir mereka berkumpul menjadi satu ada kura-kura walaupun memang sebenarnya kadang orang-orang yang katanya oke kalau biara kolam biara ikan di kolam adalah harus koi atau mas koki tapi bagi saya semuanya bisa harus bisa bersatu seperti di kolam ini mereka bisa berjengkrama menjadi satu tidak mengejakan jenisnya dan alhamdulillah sampai sekarang usia kolam ikan ini sekitar 5 tahun dengan sirkulasi air yang sederhana seperti ini memberikan kesejukan di tempat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati